Soal nomor 6, dua kutub magnet berada pada jarak, berarti diketahui R1 adalah 4 cm. Kedua kutub itu kemudian dijauhkan hingga gaya tolak-menolaknya menjadi 1 per 4, berarti R1-nya kita anggap F, kemudian F2-nya adalah 1 per 4 dari F. Jarak baru antara kedua kutub tersebut adalah berarti yang ditanya adalah R2. Nah hubungan F dan R itu berbanding terbalik, jadi kalau kita buat rumusnya itu F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Jadi F1 itu F, F2 itu adalah 1 per 4 dari F, R2 itu adalah R2 kuadrat, R1 itu dikuadratkan adalah 16. Jadinya ini boleh dicaret, kita kali silang, 1 per 4, kita lanjutin disini, berarti jadinya 1 per 4 dari R2 kuadrat sama dengan 16. R2 kuadrat sama dengan 16 kali 4, berarti R2 kuadrat sama dengan, ini dikalikan 64 ya, berarti R2 aja adalah akar dari 64. Berarti akar dari 64 adalah 8cm, sehingga jawabannya adalah yang A.